Intro Om Slasplas Saya Nilo Hrisna Gita Pranjani Kelas 3 SD Negeri Belancar Kintamani Bang Akan membawakan sebuah cerita Yang berjudul Perjuangan Igusti Ketut Jelanti Pada tahun 1800 Di Tukad Munggabulele Lahirlah seorang putera Yang diberi nama Igusti Ketut Jelanti Igusti Ketut Jelanti Sering berkunjung ke desa Kalibuk-buk Di desa itu Terdapat kerajaan kecil Dengan aktivitas utama masyarakat Yaitu bertani Igusti Ketut Jelanti Dan keluarga kecilnya Tinggal di sana Dan Bekerja sebagai petani Hasil pertanian Igusti Ketut Jelanti Semakin tinggi Ia Mampu membangun pura Yang bernama Pura Bukit Sari Lambat lau Ketokohan Igusti Ketut Jelanti Semakin dikenal Masyarakat luas Hingga Pada tahun 1828 Igusti Ketut Jelanti Diangkat menjadi Fateh Agung Kerajaan Budalen Bali Igusti Ketut Jelanti Berperan dalam Perang Jageraga Yang terjadi Di Bali Pada tahun 1849 Perang ingin berawal Karena Pemerintah kolonial Hindia Belanda Ingin menghapus Hak Tawan Karang Yang berlaku Di Bali Yaitu Hak bagi Raja-raja Yang berkuasa Di Bali Untuk melondong Kapal yang kandas Di perairannya Maupun Seluruh Isu Ucapannya Yang terkenal Ketika itu Ia Apapun Tidak akan Terjadi Selama Aku Masih hidup Aku Tidak akan Pernah Mengakui Kekuasaan Belanda Di negeri ini Perang ini Berakhir Sebagai Suatu Puputan Seluruh Anggota Mempertahankan Daerahnya Sampai Titik Darah Penghabisan Berawal Dari Hak Hukum Tawan Yang Menyatakan Bahwa Kapal Pemerintah Manapun Jika Bersandar Di Wilayah Perairan Bali Maka Milik Kerajaan Bali Saat itu Pemerintah Belanda Menolak Adanya Hak Hukum Tawan Karang Yang Sudah Barang Tentu Meridikan Pihak Bagi Patih Kerajaan Buleleng Igusti Ketujelantik Penolakan Tersebut Sangat Meremehkan Akhirnya Igusti Ketujelantik Menanggapinya Dengan Sikap Meradang Ia Bahkan Bersumpah Selamat Hidup Saya Tidak Akan Pernah Tunduk Kepada Kekuasaan Belanda Saya Lebih Memilih Berperang Dibandingkan Tunduk Kepada Kekuasaan Belanda Kata Patih Ketujelantik Peperangan pun Meletus Pada Bulan Juni Tahun 1848 Ini Ini tak Hanya Melibatkan Tentara Belanda Tapi Juga Kerajaan Yang Berhasil Diperdaya Tentara Belanda Untuk Tunduk Kepada Belanda Berhasil Memukul Mundur Tentara Belanda Pada Perang Jagerageng Satu Yang Terjadi Di Bali Akhirnya Buleneng Jatuh Ketangan Belanda Pada Tahun 1849 Kalah Dalam Berperang Igusti Ketujelantik Melarikan Diri Ke Pegunungan Batur Kintaman Igusti Ketujelantik Bertahan Di Perbukitan Balai Bunda Dan Akhirnya Gugur Dalam Perjuangan Ketika Belanda Mengetahui Gerak Keringat Dan Berhasil Melarikan Igusti Ketujelantik Gugur Pada Tahun 1849 Berkat Usahanya Yang Tetap Teguh Membelah Tanah Air Igusti Ketujelantik Mendapatkan Penghargaan Sebagai Bahlawan Nasional Demikian Kisah Perjuangan Igusti Ketujelantik Sekian Dan Terima kasih Om Santi 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 Terima kasih.